Intro Diketahui disini ada beberapa pernyataan matematika nih Nah yang ditanyakannya bentuk sederhana dari pernyataan di atas itu seperti apa? Langsung kita proses, aku udah tulis ulang nih pernyataannya Nah sekarang caranya yaitu Pertama kita akan gunakan sifat distributif Itu kita kalikan bilangan-bilangan yang di luar kurung ini nih Dengan bilangan yang ada di dalam kurung Nah jadi pertama kita kalikan dulu nih 5AB dengan A kuadrat Nah itu akan menjadi apa? Perhatikan bahwa di depan A ini ada angka 1 nih Maka bilangan-bilangan kita dengan bilangan 5 dikali 1 Ya 5 gitu kan Nah A disini juga A, A disini pangkat 2 Disini A pangkat 1 gitu kan Kita jumlahin aja A pangkat 1 ditambah A pangkat 2 gitu kan Jadi A pangkat 3 gitu ya Kita jumlahin pangkatnya Karena disini gak ada B Yaudah disini ada B Kita tambahin B aja gitu kan Nah selanjutnya kita kalikan 5AB ini dengan Negatif 2AB Nah berarti jadi negatif Kita kalikan 5 dengan bilangan 2 nya saja dulu Berarti jadi 10 kan ya Selanjutnya A dengan A Ini 1, ini juga 1 Jumlahin A pangkat 2 B pangkat 1, B pangkat 1 Berarti B pangkat 2 gitu kan Terakhir 5AB dikalikan negatif B kuadrat 5 dikalikan negatif 1 Berarti negatif 5 A Kita tambahin A gitu kan B pangkat 1 dengan B pangkat 2 Yaudah B pangkat 3 gitu kan Oke udah beres yang ruas sebelah kiri Selanjutnya ruas sebelah kanan disini nih Negatif 3B dikalikan A pangkat 3 Yaudah kita tulis negatif 3 A nya dulu pangkat 3 Baru B gitu kan Lanjut negatif 3B dikalikan negatif A kuadrat B Negatif ke negatif ya positif ya Nah ada 3 Udah kita tulis 3 gitu kan Kemudian ada A nya disini kuadrat Berarti A kuadrat juga B pangkat 1 B pangkat 1 Yaudah berarti jadi B pangkat 2 Kita jumlahin gitu Terakhir Negatif 3B pangkat 1 Dikalikan A A B kuadrat Itu kan Kita tulis di bawah ya Berarti negatif 3 Nah B dikalikan A B kuadrat nih Berarti A nya kita tulis B nya pangkat 1 B nya pangkat 2 Jadi B pangkat 3 Nah masing-masing boleh kita sederhanakan nih Yang memiliki pangkat yang sama Kita cari yang pangkatnya paling gede dulu Nah ini ya paling gede 5A pangkat 3B Kemudian disini juga ada Negatif 3A pangkat 3B Ada lagi yang A nya pangkat 3 Gak ada ya Cuma ini berdua ya Nah berarti gimana nih Yaudah kita tinggal Jumlahkan nih 5A pangkat 3B Dikurangi 3A pangkat 3B Nah berarti 5 kurangi 3 Ya 2 ya Nah 2A pangkat 3B Selanjutnya Mana lagi nih Nah kuadrat dengan kuadrat lagi Negatif 10 dengan 3A kuadrat B kuadrat Gitu kan Jadi negatif 7 ya Nah oke Terakhir berarti mana nih A pangkat 1B pangkat 3A Ini juga sama nih Nah Ini dengan ini pasangannya Berarti menjadi berapa Negatif 8 Gitu kan ya Oke Jadi ini jawabannya Atau kalau diakses soal yang mana Yang A ya Sampai jumpa